Satu kali saya persingkat saja Nabi SAW sedang duduk dengan para sahabat Tiba-tiba lewat seseorang Ketika lewat seseorang ini Nabi mengatakan, lihat kalimatnya Nabi mengatakan, makna beliau sampaikan Orang yang pakaiannya melebihi batas mata kakinya Maka tempatnya di neraka Tempatnya di neraka Orang yang pakaiannya melebihi batas mata kakinya Tempatnya di neraka Teman-teman sekalian Isbal itu hadisnya sangat banyak sekali Kemudian kalau untuk kumpulkan Kemudian dianalisis, pertama apa itu Isbal? Apa itu Isbal? Isbal itu sederhananya Adalah melebihi bakaian di bawah mata kakinya Orangnya disebut dengan musbil Orangnya disebut dengan musbil Pertama kita sepakati dulu Bahwa hadis yang dipersoalkan tentang orang yang Isbal Berarti orang yang tidak Isbal tidak ada masalah Jelas seperti ini? Karena hadisnya mempersoalkan orang yang Isbal Jadi orang yang tidak Isbal tidak ada masalah Jadi Nabi aja tidak mempersoalkan orang yang tidak Isbal Yang celananya di atas mata kakinya Itu tidak bersoalkan dengan Nabi Jadi kalau sekarang ada orang yang mempersoalkan Anda siapa? Nabi aja yang mempersoalkan Masa Anda mempersoalkan? Jelas ya? Jadi yang tidak Isbal itu tidak ada masalah dalam hadis Yang Isbal baru ada masalah Jelas? Jadi terbalik ya Kalau perempuan mesti Isbal Bu Mesti Isbal Awas hati-hati Laki-laki tidak Isbal Jangan kembali Laki-lakinya kemudian misalnya Ada persoalan Perempuannya malah pada tidak Isbal Dan ketinggian Isbalnya melebihi laki-laki Itu salahnya patah Dan tidak usah dibayangin Awas Kita kembalikan Sekarang sepakat dulu sampai sini Sepakat ya Jadi kalau yang tidak Isbal tidak ada masalah Yang Isbal ada masalah Cuma masalahnya dimana? Itu dia dulu Harus sepakatin dulu masalahnya apa Dan dimana masalahnya? Dan kapan terjadi masalah itu? Baik Hadis-hadis sampai kepada kita Ada di Abu Daud kemudian Bagian pertama Nomor 187 Teman-teman sekalian di hadis pertama Satu kali Saya persingkat saja Nabi SAW sedang duduk dengan para sahabat Tiba-tiba lewat seseorang Ketika lewat seseorang ini Nabi mengatakan Lihat kalimatnya Nabi mengatakan Bagaimana beliau sampaikan Orang yang pakaiannya melebihi batas mata kakinya Lihat? Maka tempatnya di neraka Fama'adun hufinnar Tempatnya di neraka Orang yang pakaiannya melebihi batas mata kakinya Tempatnya di neraka Jelas ini? Belum Belum Karena belum selesai kalimatnya Baik Baik Bagaimana anda bisa jelas Disini kemudian Abu Bakar langsung berkata Ya Rasulullah bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saya? Karena Izar saya Izar itu sarung Sarung saya Pakaian saya Juga melebihi mata kaki Kata Nabi Kamu tidak Tidak termasuk dalam ini Lihat kalimatnya Lihat kalimatnya Abu Bakar mengenakan pakaian Melebihi batas kakinya Jadi Abu Bakar itu Isbal juga disini Jelas sampai sini? Karena beliau merasa Beliau ini kurus Kemudian sering turun Sarungnya Melebihi batas mata kakinya Ya Nah muka Allah Poinnya beliau Isbal Sementara ada orang lewat tadi Kemudian Pakaian yang melebihi batas mata kaki Keluar kalimat Nabi tadi Teman-teman sekalian Pertama yang harus dibaca adalah Yang harus dibaca Keadaan Isbal sebelumnya sudah ada Orang-orang menggunakan pakaian Sebagian melebihi batas mata kakinya Sudah ada Cuma Nabi tidak pernah mengeluarkan kalimat Ketika orang tadi lewat Baru keluar kalimat tadi Jelas sampai sini Tapi kemudian setelah itu Abu Bakar mengklarifikasi Apakah yang dimaksud ini Isbal mutlak Atau Isbal tertentu Karena saya pun Isbal ini Ada masalah di saya Dan selama ini Nabi tidak pernah menegur Begitu orang itu lewat Kemudian baru kemudian Dikomentari dengan kalimat tadi Apa yang dimaksudkan oleh Nabi? Nah Dari sini sesungguhnya Ketika hadir kalimat-kalimat tadi Sahabat-sahabat senior Di samping masih ada yang junior Namanya Abdullah bin Omar Abdullah bin Omar Radiyallahu ta'ala Itu masih kecil Maka disampaikanlah kepada Beliau ini Oleh Nabi SAW Dengan kalimat bahasa Yang dipahami Kan anak-anak biasanya Belum paham bahasa kiasan ya Bahasa tinggi gitu Nah Yang lima tahun Yang empat tahun dipanggil sini Kamu jangan panjang tangan dia Tangan kakak gak panjang kok Yang dia pahami bahasa real saja Tapi Maka pada Abdullah bin Omar Radiyallahu ta'ala Buah disampaikan oleh Nabi SAW Kamu jangan sombong Seperti orang yang melebihkan Pakaiannya Di bawah mata kakinya Orang seperti itu Maka tempatnya di neraka Orang seperti itu Maka tempatnya di neraka Jadi disini ada dua kalimat Satu Nabi menyebutkan Kalimat umum Yang tanpa menyebutkan Kalimat sombong Sedangkan disisi lain Menjelaskan pada Ibn Omar Memasukkan kalimat sombong Yang khailah disini Maka dikumpulkanlah oleh Para ulama hadith-hadith ini Bahkan banyak sekali hadithnya Diterapkan metode Aljamu wa ta'ufir Mengumpulkan semua hadithnya Diambil isyarat hukumnya Kesimpulan pertama Ada yang menafsirkan bahwa Yang dimaksud dengan Isbal ini Bukan Isbal mutlak Berbicara tentang pakaiannya Tapi Berbicara tentang Sifat yang melekat Pada orang tadi Karena orang ini Ketika lewat Menampilkan kemegahan dirinya Teman-teman Kalau pernah ke Arab Atau tinggal di Arab Sebagian sifat Orang-orang Arab itu Dulu Yang diabadikan Dalam pelajaran-pelajaran Dan praktek sebagian Hingga kini Itu kalau sudah Mendapati kenaikan Sata dalam kehidupan Harta mulia Agak banyak Kedudukan meningkat Biasanya salah satu Tanda untuk menampakkan dirinya Dengan berganti pakaian Yang lebih bagus Dan tercurah Sampai dengan ke bawah Jalan Jadi pakaian-pakaian Kebesaran Bukan cuma cukup Kebesaran Kalau yang perempuan Itu pakai Perhiasan-perhiasan Kalau jalan Perhiasan banyak Tabarruj Tabarruj Muncul kelihatan Kaki gelang Dipakai Gelangnya di kaki Ketika jalan Kici-kici Itu tandanya Sudah mulai meningkat Sata kehidupannya Nah Jadi begitu dia lewat Dia ingin pamer Baru berubah Di status kehidupannya Maka disoallah Oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Maka pendapat yang pertama Dari kalangan Para ulema mengatakan Hadis Isbal ini Ilatnya Sebab Nabi menyampaikannya Bukan karena pakaiannya Karena yang lain pun Dengan pakaian yang sama Tidak disoal Cuman karena kesombongan Yang melekat pada orang itu Ingin pamer dengan keadaan Jelas disini Di bagian yang pertama Jadi Ilat hukum yang disimpulkan Terkait dengan kesombongan Pamer disini Yang kedua mengatakan Dia mengambil pada hadis Yang mutlak saja Yang mutlak Untuk kehati-hatian Karena ilat sombong Ini kaitan dengan hati kan Kita gak bisa menebak Suasana hatinya Suasana hati Bisa sombong Bisa tidak Karena Nabi mengatakan Dalam satu situasi Mutlak kalimatnya Untuk kehati-hatian Dia mengambil yang ini saja Jadi pokoknya Gak boleh Isbal lah Kalau Isbal Resikonya bisa di neraka Maka mengambil hadis ini Dengan pemahaman Untuk menjauhi Isbal Maka dia praktekkan Dalam kehidupan Selanaknya Kemudian dia sesuaikan Di atas patah kakinya Pendapat yang kedua Yang ketiga Yang ketiga Kemudian berusaha Menggabungkan ini Ini menurut saya yang terbaik Ini yang menggabungkan Baik poin yang pertama Ataupun yang kedua Sesungguhnya bisa dipadukan Satu Yang terbaik Adalah Menyesuaikan Kondisi pakaian itu Terlalu di bawah mata kaki Tidak bagus Karena bukan cuma Masalah sombong Bisa juga terlalu terurai Bisa terlekat dengan najis Bisa kotoran Bisa macam-macam Jadi Anda bisa sesuaikan Bisa Anda misalnya Pas di mata kaki Naikkan sedikit ke atas Untuk menghindari kotoran-kotoran Dan noda Tapi tetap Menggunakan asas keanggunan Dan keelokan Karena Allah pun mencintai Keindahan disini Innallah hajamilun yuhimul jama' Jadi sesuaikan dengan profesi Anda Maksimalkan itu Sehingga tampak keanggunan Anda Tidak keluar Dari penampilan yang Menurut sebagian adat Mungkin tidak bagus Bukan cuma adat yang Tidak sesuai dengan kondisi agama Bukan Sesuai dengan kondisi syariat kita Tapi dipandang kurang elok Misal mohon maaf ya Anda sudah pakai jas Pakai dasi gitu kan Mau berangkat ke kantor Tiba-tiba celananya Mau dekat pelutut ya Tidak seimbang misalnya Terlalu tinggi Kan tidak nyaman dilihat ya Tidak nyaman Jadi karena itu Coba Anda sesuaikan Mungkin di atas sedikit Ya paskan disitu Ya naikkan sedikit Yang dengan itu Najis bisa dihindari Tentang tampilan tetap bagus disini Ini pada prinsipnya Ini cuma khilaf ringan disini Tidak usah diperbesar Jadi jangan sampai timbul masalah baru Yang dengan itu justru Memasukkan Anda ke neraka Anda memang tidak isbal Tapi mulut Anda isbal Semua ditarik gitu kan Kayak gak ada sumbunya Masih kelebihan bahan Kayak gak ada gunting aja Komentarnya kan nyebelin Rame disitu Tiba-tiba apa yang terjadi Kesombongannya muncul Dia gak isbal Cuma misalnya sombong Atau sebaliknya Yang isbal pun Komentarnya yang lain Begitu jalan Assalamualaikum Manjir ya Kok dinaikin Dalam suasana yang ingin mencelak Bukan suasana cangla biasa Dia ingin mencelak dan sebagainya Itu gak boleh seperti itu Gak boleh Sehingga muncul kalimat-kalimat Yang tidak menyenangkan Anda mau pilih pendapat yang pertama Boleh Pendapat kedua Silahkan Ingin berjaga-jaga Itu bagus Yang paling penting adalah Jaga diri kita dihadapan Allah S.W.T Belajar sampai sini